Ribudor, saat Brimob Polda, Sulawesi Tengah menggelar event Trabas Motor Trail bertajuk Brimob Madago Respona Trail Adventure pada Sabtu 2 November 2024. Adapun Brimob Madago Respona Trail Adventure digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79, Korps Brimob Polri. Kegiatan itu juga diikuti oleh 350 orang peserta yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Sulawesi. Untuk informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Palu. Pak Deli, silakan untuk laporan legapnya. Baik, terima kasih Rekan Adila. Dapat saya laporkan bahwa tersekali kemarin 350 kroser Trabas Jalur dalam gelaran Brimob Madago Respona Trail Adventure. Saat Brimob Polda, Sulawesi Tengah menggelar event Trabas Motor Trail bertajuk Brimob Madago Respona Trail Adventure pada Sabtu 2 November 2024. Adapun Brimob Madago Respona Trail Adventure itu digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79, Korps Brimob Polri. Kegiatan itu diikuti oleh 350 orang peserta yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Sulawesi Tribuners. Acara itu berlangsung di Markas Komando atau Mako Batalion A, Pelopor, Binomaru, Jalan Pelopor, Kelurahan Luru, Kecamatan Sigi, Bromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun Kasubah Krenmin, saat Brimob Polda Sulteng, sekaligus Sekretaris Kegiatan tersebut, yakni AKP Joko Pitoyo, mengatakan bahwa acara itu digelar sebagai bentuk pendekatan dan menyambung tali silaturahmi antara Brimob dan masyarakat, khususnya pecinta olahraga motor trail. Lebih lanjut, AKP Joko menambahkan bahwa peserta kegiatan ini berasal dari kalangan masyarakat dan komunitas pecinta motor trail dari berbagai daerah hingga wilayah Sulawesi Selatan. AKP Joko juga mengungkapkan para kroser akan melewati jalur sejauh 20 km, yang melewati area pegunungan, jurang, serta tanjakan ekstrim tribunus. Terkait keselamatan peserta, Kasubah Krenmin, saat Brimob Polda Sulteng itu menjelaskan bahwa pihaknya telah menyelagakan personilnya di setiap pos pemberhentian untuk menjamin keselamatan para penikmat olahraga terabas tersebut. Ia menghimbau kepada seluruh peserta untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas dan senantias membangun tali silaturahmi antar sesama. Diketahui Brimob Madago Respond Trail Adventure diwarnai juga dengan aksi hipnoterapi relaksasi untuk masyarakat sekitar Mako Batalon Aplopor Biromaru. Selain itu, dan saat Brimob Polda Sulteng yakni Kurniawantan di Rongre bersama staf jajarannya juga memberikan bantuan sosial berupa tali asi kepada puluhan masyarakat sekitar Mako Batalon Aplopor. Saat Brimob Polda Sulteng juga menyediakan puluhan door prize tribunus di mana dalam kesempatan itu ada hadiah menarik berupa alat elektronik seperti alat elektronik, kompor gas, dispenser, kipas angin, TV, sepeda listrik, hingga sepeda motor dengan total hadiah mencapai 100 juta rupiah. Mungkin itu saja Rekan Radila, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Tribun Dors, waktu kami telah mengimpun wawancara bersama AKP Joko Pitoyo selaku Kalsubah Green Minusat Brimob Polda Sultana. Berikut untuk tayangan. Ini adalah rangkaian daripada Brimob 79 di mana Brimob Sulteng mengadakan e-phone Brimob Mada Correspond Adventure Trail di mana tujuannya adalah yang pertama untuk meningkatkan tali silaturahmi antara Brimob dengan masyarakat apalagi pecinta motor tren. Terus yang kedua, di sini kita akan memperkenalkan bahwasannya Brimob adalah ini merupakan tempat pelatihan teknis dan taktis di mana disinilah tempat pelatihan Brimob di mana fasilitas yang terbaik lengkap. Dan yang ketiga adalah memperkenalkan bahwasannya di tempat ini selain tempat untuk pelatihan adalah tempat sebagai sarana wisata, agrowisata. Pak, kalau boleh tahu ini ikut dari mana saja dan berapa kira-kira? Untuk peserta ini dari berbagai macam kabupaten, termasuk di wilayah Palu, di wilayah Luwuk, terus kemudian ada juga dari Mamuju, terus Sulawesi Barat, bahkan sampai Nrekang. Untuk pesertanya ini kurang lebih sekitar 300 orang lebih. Apa untuk rutenya sendiri, Pak? Untuk rute ini sepanjang 20 km, ada pun rute itu rute yang melewati dari pegunungan-pegunungan, terus kemudian... John Law Tribune X Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.